SIDANG PENINJAWAN KEMBALI Dihadiri juga tim penasehat hukum Pegi Setiawan, Tony RM dan Sugianti Iryani Tony RM mengatakan, kehadiran tim penasehat hukum Pegi Setiawan ini untuk memberikan dukungan kepada Saka Tatal serta kuasa hukumnya yang mengikuti sidang PK Kami hadir untuk memberikan dukungan secara moral dalam sidang PK Saka Tatal, kata Tony RM saat ditemui di PN Cirebon Jalan Wahidin, kota Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024 Ia memastikan, tim penasehat hukum Pegi Setiawan selalu mensupport dan memberitahukan setiap menemukan bukti maupun informasi terkait kasus kematian Fina Eki Tony juga meminta untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang PK Saka Tatal Ia meyakini kehadiran Ibtu Rudiana yang merupakan pelapor sekaligus orang tua M. Rizky atau Eki Pacar Fina akan membuat kasusnya semakin transparan Sebab, menurut dia, Rudiana merupakan orang yang mengamankan delapan tersangka kasus tersebut termasuk Saka Tatal yang dinyatakan bebas sejak beberapa tahun lalu Sebelumnya, Farhad Abbas pun meminta agar Ibtu Rudiana keluar Dalam salah satu wawancaranya dengan media, Farhad Abbas mengatakan Ibtu Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut Memang berat anakmu hilang dan mati Akan lebih berat lagi jika dibalik Anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati Ujar Farhad Abbas Ibtu Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut Memang berat anakmu hilang dan mati Namun sampai hari ini pun, Ibtu Rudiana tidak muncul Ada beberapa alasan mengapa Ibtu Rudiana tidak muncul saat sidang PK Saka Tatal hari ini Disampaikan oleh kuasa hukumnya, Fitra Romadoni Nasution Inilah beberapa alasan mengapa Ibtu Rudiana sampai detik ini belum muncul Beliau selalu apel pagi, selalu mimpin apel pagi Sore juga kadang beliau pimpin Nah, kalau bilang jarang di kantor itu namanya tugas kepolisian itu bukan seperti swasta Sipil gitu loh Kadang ada instruksi mendadak menghadap kepores, kepolda, dan lain-lain Ya, itu adalah tugas dari para institusi yang harus beliau jalankan Nah, kenapa beliau ini tidak berbicara ke media? Karena kasusnya ini sudah ditangani oleh penyidik polda Jawa Barat Tentunya apapun itu ya, proses penyidikan yang sedang berlangsung itu Yang berkapasitas dan berwenang menjawab itu adalah bidang humas Kenapa? Karena penyidikan itu tentu harus objektif Baik dari pelapor, terlapor, saksi pelapor, saksi terlapor Ya, nomor 2016 Salam Tantap, 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 tantap si AF Tantap si AF sekarang juga Tantap Terima kasih telah menonton!